Halo guys, hari ini aku mau review face wash dari White Sense. Sebelum itu, ini adalah kondisi muka aku 3 minggu yang lalu. Tepatnya tanggal 11 Juli 2022. Dan ini adalah detail muka foto sampingan dari depan. Jadi, ingredients dari White Sense ini ada aloe vera yang berfungsi untuk membantu melembabkan kulit wajah, melawan penuaan kulit, dan mencegah munculnya jerawat. Lalu ada papaya ekstrak yang membantu mengurangi keriput, serta tanda-tanda penuaan, mengontrol jerawat, mencerahkan kulit, dan menyemarkan flek hitam di wajah. Ada kandungan niacinamide, berfungsi untuk mengatasi jerawat, melembabkan kulit, dan menyemarkan noda hitam di wajah. Serta kandungan PCA yang membantu meningkatkan kadar air di bagian atas kulit, mengurangi kemunculan kerutan dan garis halus di wajah. Untuk kalian yang pengen coba, tenang aja, ini udah bepom. Sekarang aku mau coba ke tekstur dari White Sense ini sendiri. Nah, setelah dibuka, teksturnya itu seperti ini ya guys, bening, wangi. Setelah dituangkan di tepat tangan, jangan lupa kasih air dan biarkan sampai berbusa. Lalu usapkan ke wajah secara merata. Menurut aku sih, face wash ini tidak perih di muka ya, terus mudah berbusa juga. Aku rutin menggunakan ini 2 kali dalam sehari. Nah, dan ini adalah setelah 3 minggu pemakaian. Menurut aku sih, face wash license ini cocok dengan wajahku, karena bisa mengurangi jerawat yang ada di wajah. Yang mau coba, silahkan klik ranjang kuning ya. Dapatkan di marketplace kesayangan kalian.